Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang sebenarnya materi ini adalah materi pelatihan yang dilakukan pada minggu lalu jadi untuk bisa berbagi saya tidak merekam pada saat pelatihan tapi ada beberapa foto yang mungkin jadi bagian dari dokumentasi ya jadi saya akan sampaikan pada anda yaitu sebuah materi berjudul produksi video yaitu simple video editing dan upload ke youtube channel jadi pada bagian ini menggunakan kamtasia studio kemudian ini sebenarnya adalah materi pengantar saja sedangkan prakteknya anda bisa lihat pada video-video saya sebelumnya untuk materinya saya akan berikan linknya untuk bahan kalau anda ingin pelatihan tutorialnya sudah di channel saya sedangkan untuk materi atau bahannya saya akan berikan linknya nanti di bagian akhir dari video ini check it out baik saya mulai dari apa sih target pelatihannya jadi target pelatihannya adalah peserta memahami tahapan proses produksi video kemudian peserta dapat membuat perencanaan pembuatan video dan audio peserta dapat mengumpulkan bahan dan merekam video dan audio peserta dapat melakukan editing video dan audio kemudian dengan aplikasi kamtasia studio dan au peserta dapat mengunggah video ke youtube itu targetnya kemudian ya ini outline nya sama seperti itu ya jadi materi pertama berkaitan dengan pengantar video sendiri jadi kalau anda adalah orang awam dalam bidang video editing ya kalau anda sudah mahir saya kira langsung lompat aja ke bagian latihan ya ya oke pengantaran videonya itu bahwa apa sih pengantaran video kemudian jenis-jenis video distribusi video format file video ya dan seterusnya jadi ini penting untuk memberikan pemahaman pengantaran dasar bagi anda yang mau membuat video atau produksi video ya jadi pengantaran video itu sebenarnya adalah gabungan antara gambar suara ya yang tampilkan secara bersamaan jadi pada prinsipnya bahwa kalau dulu itu hanya ada gambar kemudian hanya ada suara tapi ketika gambar bergerak maka itu jadilah yang kita sebut sebagai video itu simpelnya maka anda juga harus paham jenis-jenis video ya untuk apa sih kira-kira kalau anda mungkin masuk ke produksi video maka ada video yang khusus untuk sifatnya cerita seperti film ya ada juga video dokumenter yang dia meliput ya secara khusus contohnya misalnya pemberontakan G30 SPKI ya bukan film tapi yang dokumenter ya atau dokumenter berkaitan dengan peluncuran manusia kebulan ya menil amstrong ya bagaimana tahapan-tahapannya dan seterusnya atau dokumenter tentang lady dina ya dari apa dari inggris video berita ya news sifatnya ya mungkin ada reporter memberitakan kemudian juga ada video presentasi ya video presentasi mungkin ini masuk video presentasi saya mempersentasikan sebuah materi kemudian ya tapi kalau digabungkan dengan apa tutorial maka akan menjadi jauh lebih komplek ya ada video tutorial pembelajaran jadi misalnya kalau misalnya saya mau demokan audio apa bagaimana cara menggunakan Audacity bagaimana cara menggunakan OBS Studio bagaimana cara menggunakan HitFilm Studio bagaimana menggunakan software Adobe Premiere ya nah itu masuk pada video tutorial oke yang sekarang lagi ingatkan adalah video game streaming jadi ada orang main game ya kemudian dia online kan di youtube maka kemudian penontonnya jadi begitu banyak ya itu luar biasa sekali ya kenapa karena ternyata orang suka nonton orang main game ya tapi kenapa karena lebih seru mungkin ya kalau main game sendiri mungkin kalahan gitu kira-kira begitu sedangkan proses pembuatnya ada dua yaitu video produksi dan video live streaming jadi video produksi itu ya kita rencanakan kita produksi kemudian juga apa kita render ya hasilkan sedangkan live streaming dari video game streaming itu masuk pada live streaming ini atau ada acara rapat ada acara pernikahan atau yang acara kegiatan yang lainnya yang disiarkan secara langsung itu live streaming oke kalau pada zaman dulu distribusi video itu lebih keadaan DVD CD ya tapi kemudian sekarang itu distribusi video jauh lebih luas jauh lebih mudah jauh lebih fleksibel kalau CD DVD kan anda harus keluar satu keping CD misalkan 10 ribu atau 15 ribu gitu ya tapi sekarang dengan sangat mudah anda bisa mendistribusikan video anda di youtube anda bisa masukkan di facebook atau di instagram atau channel-channel lainnya ya itu mengapa kemudian saat ini setiap orang bisa jadi artis jadi selebgram misalkan setiap orang bisa jadi youtuber setiap orang bisa jadi artis dadakan ya intinya adalah bagaimana memproduksi video yang bagus yang berkultas yang mungkin disukai oleh orang banyak ya seperti KKI misalkan ya maka dengan segala kreasinya ya dia akhirnya menjadi orang yang terkenal tapi jangan sampai salah seperti kasusnya siapa yang kemudian dia bikin prank yang kira-kira supaya dia terkenal ya saya kira ambil yang sifatnya jalan positif jangan yang negatif oke ini contoh beberapa video yang sudah saya buat misalkan saya bikin acara reportase acara wisuda kebetulan waktu itu bintang tamunya adalah Tukul Arwana saya juga pernah membuat video wancara dengan Tukul Arwana apakah seorang dosen harus lucu ya sehari di channel saya ini beberapa video kemudian yang paling mungkin adalah mungkin narasi seperti saya apa menarasikan tentang review buku ya sedangkan kalau untuk tutorial ya ada di Python saya membuat tentang video tentang bagaimana pemograman Python ya dan seterusnya live streaming saya juga pernah membuat sekali untuk live streaming yaitu pada ini review buku secara online itu yaitu The Miracle of Enzyme ini saya lakukan secara live streaming oke ini juga ya TikTok ini juga saya upload di YouTube di Instagram kemudian ada beberapa apa daily ya opini dan seterusnya atau liputan ini juga masuk bagian dari yang bisa Anda masukkan di dalamnya sedangkan yang keempat yaitu format file video Anda juga harus paham bahwa file video itu ada banyak format mungkin yang paling sering Anda temui yaitu 3GP kemudian MKV MP4 ya atau move ya beberapa produksi itu mungkin seperti ini yang lainnya ada FLV WMF kalau yang untuk Microsoft VOB untuk yang dulu apa ya pakai VOB ini yang lebih bagus lagi ya hasilnya DVD kalau misalnya yang VOD VOB ya atau yang agak besar fanya itu AV sedangkan format file gambar juga perlu Anda pahami bahwa gambar itu ada banyak bukan hanya JPEG bukan hanya GIF tapi juga ada beberapa file format gambar yang paling sering digunakan dalam dunia desain sedangkan file suara selain MP3 sebenarnya ada juga MP2 ada M4A OGG WMA yang untuk Microsoft atau file MIDI yang dia untuk musik WAV yang dia untuk ukuran besarnya seperti BMP tadi kalau Anda mau bikin targetnya adalah di produksi videonya untuk Youtube maka juga Anda harus paham resolusi ukurannya ada ukurannya ada 48x640 ada itu yang resolusi standarnya atau resolusi HD ada 720x1280 jadi lebarnya 1280 tingginya 720 heightnya 720 tapi ada juga yang full HD ini kalau yang untuk handphone dan notebook 1084 ini sudah cukup bagus tapi kalau kemudian pakai Smart TV maka abis ini Smart TV pakai 4 kilo sehingga kalau misalkan gambar yang 720 di setel di Smart TV yang resolusi 2160 kali 3840 maka biasanya gambarnya akan agak sedikit pecah itu mengapa misalkan beberapa video bagusnya kalau misalkan cukup taruh di full HD jadi ketika Anda membuat file video di Youtube penting juga membuat video yang resolusi cukup bagus tapi kalau Anda fokusnya mau produksi untuk Instagram maka mungkin tidak terlalu besar cukup resolusinya saja yang mungkin 600x600 1 banding 1 1,91 banding 2 2 banding 1 atau 4 banding 5 ini video-video yang bisa di post di Instagram tidak butuh terlalu tinggi cuman fps frame per second bisa saya pakai 300 kalau pada zaman dulu perangkat yang digunakan untuk pembuatan video mungkin butuh komputer yang luar biasa yang khusus editing pakai beberapa kart VGA maka sebenarnya sekarang sudah banyak komputer yang VGA juga cukup bagus atau pakai kamera yang besar canggih maka sebenarnya tidak perlu juga cukup mungkin handphone atau SLR atau mirrorless itu saya kira sudah jauh lebih bagus dibandingkan dengan bukan perangkatnya yang besar ini yang penting tapi sebenarnya adalah bagaimana cara pengambilan gambarnya bagaimana pengetahuan Anda tentang pencahayaan misalkan beberapa software yang mungkin bisa Anda kuasai yaitu Kamtasya Studio mengapa Kamtasya Studio ini saya rekomendasikan karena sebenarnya ini memiliki kemampuan untuk autoring jadi kalau misalkan Anda adalah guru atau Anda adalah dosen yang mungkin atau instruktur yang mungkin penting untuk bisa membuat video secara cepat karena Kamtasya Studio itu termasuk editor video yang sangat sederhana tidak terlalu banyak fitur tapi fitur yang utama adalah dia menggabungkan antara screen recording jadi kalau misalnya Anda sedang menjalankan apa dan seterusnya itu bisa digabungkan langsung dengan video editingnya atau Anda pakai hit film yang fiturnya begitu banyak karena beberapa film besar itu dibuat juga pakai hit film ada versi gratisnya dalam arti kata apa namanya versi gratis itu tapi versi expressnya tapi kalau misalnya untuk menambah fitur-fiturnya maka Anda harus bayar sama seperti ada premiere yang Anda bisa download Anda bisa gunakan mungkin secara terbatas tapi ya Anda harus beli untuk versi penuhnya atau fitur-fitur lainnya sedangkan ada juga OBS Studio ini yang Anda bisa gunakan untuk streaming Anda bisa gunakan untuk stream record How the City itu adalah software yang bisa digunakan untuk bisa mengedit suara ini juga dua-duanya adalah free sedangkan yang bayar itu adalah Adobe Premiere dan Camtasia ini tahapan versi multimedia jadi sekali lagi bahwa untuk bisa membuat sebuah video dimulai dari perencanaan produksi Anda mau bikin apa sih membuat wawancarakah mau gabungkankah atau mau bikin tutorial dan seterusnya maka pasti harus perlu persiapan contohnya seperti ketika kemudian saya membuat untuk tutorial piton maka saya harus membuat persiapan dari slide presentasinya soal-soalnya atau kasus yang akan dipecahkan dengan menggunakan piton ya itu kemudian ada penggunaan bahan ya mungkin soundnya video recordingnya screen capture-nya ya apa perlu enggak kira-kira diambil ya seterusnya ini perlu dilakukan ya baru kemudian proses ketiga itu sound dan video editingnya jadi menggabungkan beberapa material tadi untuk bisa di apa di apa di edit ya terakhirnya lah video rendering kalau sudah maka di render jadi sebuah video ya itu kira-kira begitu jadi pada perencanaan itu yang paling penting adalah apa sih deskripsi dari video yang akan anda buat maka di perencanaan scriptnya juga mungkin kalau anda misalnya mau bikin semacam semacam video yang si pencana narasi maka scriptnya harus dibuat ini cara paling gampang kalau anda bukan tipe orang yang bisa ngomong secara langsung maka yang paling mungkin adalah anda membuat script terlebih dahulu kemudian anda tinggal baca ya sama seperti pembawa acara itu ya kecuali kalau takso kan langsung ya tapi kalau pembawa acara abisnya mereka sudah tinggal membaca script yang sudah dibuat ya tinggal gabungkan bahan foto video dan suaranya ini contoh dari apa yang akan dibuat ya apa pembukaannya apa materi utama yang akan menampilkan apa narasi penutupnya apa animasi yang mau digunakan ya dan seterusnya kemudian juga mungkin anda tertarik untuk bisa membuat jadi kalau misalkan anda membuat green screen studio itu sudah cukup cari kain aja warna hijau ya maka ini bisa digunakan untuk bisa membuat supaya tampilan anda tampak seolah-olah anda berada di suatu tempat ya jadi tujuannya adalah anda tidak perlu spot bagus atau studio khusus tapi cukup anda taruh aja kain hijau di belakang kemudian ini bisa digunakan untuk menghilangkan background sehingga anda seolah-olah anda berada dimanapun ya contohnya seperti ini ini misalnya contohnya kalau di sebuah studio berita maka ini gak perlu anda print pakai banner yang besar supaya kemudian tampak anda diberada di mana ya bisa saja kemudian belakangnya itu adalah sebuah video yang berjalan dari sebuah kamera yang disortkan ke jalan atau bisa juga ini merupakan sebuah gambar cukup dikasih green screen kemudian dia digabungkan dengan sebuah gambar maka backgroundnya akan bisa diganti-ganti itu green screen jadi ada tekniknya saya sudah membuatkan videonya untuk khusus untuk green screen ada di video ya channel saya video editing dengan Camtasia maka apa sih yang perlu anda pahami ketika anda mau belajar tentang editing video di Camtasia Studio pertama adalah konfigurasi Camtasia sendiri jadi misalkan bagaimana menentukan ukuran video yang akan diproduksi ya HD itu seperti apa ya dan seterusnya kemudian klip bin dan track ini juga penting untuk anda pelajari ya silahkan cari di video saya ya untuk pembelajaran ada dua video yang sudah saya upload di berita dengan masalah bagaimana menggunakan Camtasia oke ini ada tampilan dari Camtasia ya tapi ini versi 8 mungkin ada perbedaan dengan Camtasia yang versi 2019 ya jadi kemarin sempat juga terjadi bahwa saya menggunakan versi lama sedangkan yang teman-teman peserta menggunakan Camtasia versi baru tapi sebenarnya pada prinsipnya setiap software apapun yang anda pelajari pelajari atau letaknya kemudian apa-apa fungsinya atau fitur-fiturnya ya tapi ini sama saja ya ini prakteknya anda bisa cari disini Pidato Bung Karno anda bisa cari di Youtube ya ini atau petualangan semut ini petualangan semut itu sebenarnya lebih banyak baca tentang green screen ya kemudian ada narasi candi jadi 1, 2, 3 ini bisa anda cari bagaimana bagaimana pembuatannya oke oh iya untuk bahannya nah ini Audacity ya Audacity bagaimana untuk mengedit suara dengan menggunakan Audacity jadi sekali lagi bahwa penting juga ketika anda membuat sebuah narasi maka anda tidak bisa mengeditnya secara langsung di Camtasia lebih bagus kalau kemudian anda bisa mengeditnya di Audacity ya kemudian nanti yang terakhir adalah mengelola Youtube channel ini juga bisa anda cari bagaimana jadi prinsipnya ketika anda belajar mengupload video di Youtube atau anda ingin membangun sebuah Youtube channel maka pertama anda harus mengenal yang namanya Youtube Studio terlebih dahulu kemudian anda harus bisa mengenal adalah upload video jadi Youtube itu ada 2 untuk membuat video adalah apakah anda upload video yang sudah jadi atau anda membuat sebuah streaming streaming mungkin nanti saya akan jelaskan di bagian berikutnya ya bagaimana membuat sebuah video streaming ya Search Engine Optimizer penting sekali bagaimana caranya supaya video yang anda upload di Youtube itu bisa dicari orang ini juga sebenarnya tidak mudah juga karena ada banyak cara untuk bisa mengoptimalkan supaya video anda direkomendasikan oleh Youtube untuk bisa ditemukan oleh orang lain ya dan yang terakhir yaitu desain thumbnail jadi prinsipnya adalah jadi prinsipnya adalah bahwa untuk bisa mengupload sebuah video anda juga harus paham bagaimana thumbnail ya oke baik saya akan tampilan pada anda jadi untuk bahan anda bisa download di bit.ly ya bit.ly ya backslash produksi video disitu saya sudah kopikan bahan-bahan yang anda bisa gunakan untuk praktek ya tidak besar cuma sekitar 540 jadi kalau misalnya anda ingin praktek dengan menggunakan kantor saya silahkan install kantor saya terlebih dahulu ikuti video tutorial yang saya berikan kemudian anda tinggal apa ya bahannya anda dari sini ya tinggal anda ikuti jalankan untuk bisa latihan ya oke baik prakteknya ya saya kira ini adalah channel saya ya di Youtube channel itu ya beberapa video bagaimana cara menguploadnya live streaming dan seterusnya bisa anda lihat pada bagian ini ya kemudian juga praktek tambahnya sebenarnya ada hit film ada premiere dan OBS studio yang menarik itu adalah OBS studio karena dia punya 2 kemampuan yaitu screen recording dan kemampuan untuk bisa membuat streaming yang menarik kalau misalkan anda misalkan pengen main game kemudian pengen tampil langsung live di Youtube anda bisa menggunakan ya OBS studio ya yang lainnya sih bisa aja ya cuman saya melihat fleksibilitas dari OBS studio luar biasa berkata dengan masalah bagaimana membangun scan terus recording perpindahan antar scan ya dan seterusnya ya ini ada premiere ya kemarin juga sempat saya gunakan untuk bisa membawa video ya jadi prinsipnya sebenarnya antara apa kompresinya dengan dengan Adobe Premiere ya gak jauh berbeda prinsipnya pasti ada track juga cuman bedanya adalah ada beberapa fitur yang pasti jauh lebih unggul ya untuk proses atau efek atau audio dan seterusnya di Adobe Premiere ya ini adalah HitFilm Express yang saya gunakan ya kalau misalnya yang mau pro ya berarti harus bayar ya tapi kalau mau cari gratisan manfaatkan HitFilm Express juga halalan toh kipa ya saya kira demikian ya presentasi dari saya 20 menit ya prinsipnya 20 menit Anda sudah bisa bikin video ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh setelah ini saya akan tampilkan beberapa tampilan dari video yang ada di Youtube ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa